Kemarin tim mata hobi dan gadget itu sempet nyari-nyari USB flash drive Tapi harus dengan speed yang paling kenceng Ketemulah sama SSD USB Sundisk Extreme Pro ini Apa bener speednya itu kayak SSD? Nggak usah pake lama-lama, langsung aja kita bahas Halo selamat hobi dan gadget, balik lagi bersama gue Yoga Vidi Nah dan kali ini kita akan ngebahas sebuah flash disk atau flash drive Yang katanya speednya itu paling kenceng saat ini Untuk di kelas penyimpanan yang berjenis USB flash disk Nah kita bahas si Sundisk nya dulu nih Ya seperti yang kita tau si Sundisk ini emang udah pemain lama lah Dalam penyimpanan yang berbentuk atau berjenis USB ini Tapi entah kenapa pada tahun 2016 Si Sundisk ini diakuisisi oleh Western Digital atau WD Ya kalian pasti udah tau lah siapa WD itu atau Western Digital Jadi harusnya dengan diakuisisinya si Sundisk ini Menjadi salah satu impropositif ya Buktinya sekarang udah ada USB flash disk berteknologi SSD dari Sundisk ini Kalau tadi kita udah flashback dikit tentang si Sundisk ini Sekarang kita masuk aja ke pembahasan produknya Kalau dari bentuk fisiknya sih nggak ada yang aneh ya Nggak ada perubahan dari USB-USB flash drive pada umumnya USB speednya sendiri udah pake USB 3.2 Gen 1 Yang artinya secara speed ini udah mirip sama speed SSD internal Intinya bentuk secara fisik ini seperti nggak ada beda lah Dari jenis-jenis USB flash drive lainnya Tapi yang jadi pembeda tentu di teknologi yang disematkan Karena disini udah pake storage berjenis SSD atau solid state drive Yang udah kita paham betul secara speed itu udah kenceng banget Yaudah sebagai pembanding disini gue punya USB Sundisk flash drive biasa USB 3.0 dan SSD NVMe USB eksternal dengan Enclores Orico Oh iya sekedar informasi ketika kita buka bungkusnya Kalau bisa jangan dibuang ya Karena di dalamnya ini terdapat serial number yang kalian bisa tukarkan Dengan apps dari Sundisk yaitu Rescue Pro Deluxe Pada pengujian pertama kita pake benchmark test dari Minitool Partition Wizard Disini kita akan tes kecepatan RAID and RAID Mulai dari 8 KB hingga 512 KB Dengan file size 2 GB Dengan mode sequential Hasil tes speed USB flash drive standar ini menunjukkan speed tercepat untuk readnya itu Di angka 74 MB per second something lah ya Untuk terendahnya di 27 MB per second something Itu untuk terendahnya Nah kalau RAID tercepatnya itu di angka 21 MB per second Sekian Dan terendah di 57 MB per second Selanjutnya itu kita masuk di USB NVMe external Hasil untuk RAID tercepat di angka 450 MB per second Dan terendahnya itu di angka 198 MB per second something Nah kalau untuk RAID tercepatnya itu di angka 450 MB per second Terus kalau terendahnya itu di angka 228 MB per second Disini emang keliatan kalau NVMe itu stabil dan bahkan kecepatan RAIDnya lebih baik ya Nah dan ini hasil untuk USB SSD Extreme Pro dari Sundance Read tercepat itu di angka 416 MB per second something Mirip seperti speknya Bisa dibilang speednya terbukti lah Dan untuk RAID terlambat itu di angka 52 MB per second sekian Dan untuk RAIDnya tercepat di angka 395 MB per second Dan yang terendah itu di angka 51 MB sekian gitu lah Terakhir kayaknya agak kurang afdol kalau test speednya gak pake Crystal Disk Mark ya Jadi ini dia hasil ya Untuk USB flash disk standar masih yang paling lambat RAIDnya paling kenceng itu di angka 148 MB per second sekian Dan RAIDnya 21 MB per second sekian Lalu yang paling lambat RAIDnya di angka 4 MB per second Dan RAIDnya lebih parah cuma di 2 MB per second aja Terus kalau hasil USB NVMe eksternal RAID tercepat ada di angka 461 MB per second Dan RAID tercepat di angka 459 MB per second Lagi-lagi emang konsistensi dan stability NVMe ini emang good lah ya Untuk RAIDnya sendiri terlambat di angka 21 MB per second Dan untuk RAIDnya di angka 38 MB per second Dan untuk primadona kita hari ini Yaitu USB SSD Extreme Pro dari Sundance ini Menunjukkan hasil yang baik juga di Crystal Mark ini Dengan RAID tercepat di angka 426 MB per second something Dan RAID tercepat di angka 398 MB per second something Sedangkan RAID terlambat di angka 11 MB per second Dan RAID tercepat di angka 8 MB per second saja Dari tes barusan ya tentu lah ya NVMe yang kita jadikan USB eksternal ini emang lebih unggul Dari RAID dan RAIDnya Ketimbang USB SSD dari si Sundance ini Tapi kalian harus effort lebih juga Kalau mau menjadikan NVMe ini sebagai penyimpanan eksternal kalian Karena harus beli enclosnya dan kalian harus pasang sendiri Emang agak lebih ribet Tapi SSD Sundance Extreme Pro ini Menawarkan hasil yang mirip-mirip dari si DOE ini tadi Tapi kalian gak perlu ribet Tinggal plug and play aja Simple Nah kalau USB yang standar ini ya Sebagai pelengkap aja sih Karena dari segi harga juga kayaknya Beda jauh ya Sedangkan SSD Sundance ini di angka berkisar 1 jutaan Dengan kapasitas 256 GB Tapi kalau boleh kami kasih kesimpulan Buat kalian yang gak mau ribet Gak mau effort Dan gak mempermasalahi soal harga Sundance Extreme Pro ini menjadi rekomendasi buat kalian Tapi kalau kalian punya solusi lain Boleh nih Komen di kolom komentar Oke itu deh tadi Pembahasan kita mengenai per USB-an Sampai ketemu di video-video selanjutnya Gue Yoga Vidi Pamit undur diri dulu See you in the next video Salam Mata Hobie Dan ketemu